Bang, bahwa terkait dengan Bansos, pemohon mendalilkan adanya pelibatan lembaga kepresidenan untuk kepentingan pasangan calon nomor urut dua dan seterusnya dianggap dibajakan, diucapkan. Kebijakan demikian menurut pemohon melibatkan struktur pemerintah dari level atas hingga level bawah dengan cara-cara sebagai berikut. Dan seterusnya angka 1 sampai dengan 14 dianggap diucapkan. Pemohon mengajukan bukti P41, bukti P55, dan seterusnya dianggap diucapkan. Serta ahli Fit Adrisson, Faisal Basri, dan Antoni Budiawan. Bahwa terhadap dalil-dalil pemohon demikian, termohon tidak memberikan tanggapan. Ada pun pihak terkait menyatakan dalil demikian tidak benar dan tidak terbukti kebenarnya, dan seterusnya dianggap diucapkan. Pihak terkait mengajukan alat bukti berupa PT7 sampai dengan dan seterusnya dianggap diucapkan. Ahli Hasan Nasbi dan Muhammad Qodari, serta saksi TP Aceh Hasan Sadili dan Haji Abdul Wahid. Bahwa selalu menerangkan, dan seterusnya dianggap diucapkan, dan mengajukan bukti PK 141 sampai dengan bukti PK 146, serta bukti PK 149 sampai dengan bukti PK 157. Untuk memperoleh keterangan yang lebih komprehensif mengenai Bansos dan kaitannya dengan dalil-dalil yang disampaikan pemohon, Mahkamah memanggil empat menteri terkait Bansos dan dimitai keterangan pada persidangan hari Jumat tanggal 5 April 2024. Kempat menteri tersebut adalah Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial, Tri Risma Harini, yang keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian duduk berkara. Bahwa terhadap dalil pemohon demikian yang tidak dijawab oleh termohon namun dibantah oleh pihak terkait dan bawaslu, beserta alat bukti yang diajukan untuk memperkuat dalil maupun bantahan pihak terkait dan bawaslu, serta setelah mendengar keterangan empat menteri terkait, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama keterangan para pihak, termasuk keterangan para menteri serta dokumen yang diserahkan sebagai data dan atau alat bukti pendukung, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa program Bansos yang merupakan bagian dari program perlindungan sosial, Perlinsos, telah diatur dalam Undang-Undang APBN tahun anggaran 2024, ususnya pasal 8 ayat 2 huruf A dan penjelasannya, serta pasal 20 ayat 1 huruf A beserta penjelasannya. Bunyi pasal lengkapnya dianggap diucapkan. Bahwa Undang-Undang APBN tahun anggaran 2024 sebagaimana diterangkan oleh Menteri Keuangan, perencanaannya telah dimulai sejak Januari 2023, yang kemudian mendapatkan persetujuan bersama antara DPR dengan pemerintah dalam rapat paripurna DPR tanggal 21 September 2023, FIDE Keterangan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawakti, saksi TPH AC Hasan Sadili, saksi Haji Abdul Wahid, dan bukti PT 7 sampai dengan bukti PT 12B. Dari total belanja Rp3.325,1 triliun yang direncanakan dalam APBN, sebanyak Rp496,8 triliun dianggarkan untuk program Perlinsos, yang alokasinya terdiri, dan seterusnya angka 1 sampai dengan angka 3 dianggap diucapkan. Bahwa dari pencermatan Undang-Undang APBN tahun anggaran 2024 tersebut, Mahkamah menilai perencanaan dan distribusi Pansos merupakan tindakan yang sah secara hukum legal, karena memang terdapat peraturan perundang-undangan yang melandasinya. Meskipun dengan catatan bahwa sebagian dari peraturan perundang-undangan sebagai turunan Undang-Undang yang mendasari legalitas Pansos, notabene adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah, Presiden, dan atau pembantunya yang berposisi sebagai pelaksana Undang-Undang. Bahwa notulasi rapat pembahasan dan keterangan Menteri terkait pembahasan program Pansos sebagai bagian dari program Perlinsos, menunjukkan bahwa program yang dirancang Presiden demikian telah mendapatkan persetujuan DPR sebagai wakil rakyat. Sebagaimana prosedurnya diatur dalam Pasal 23, Ayat 2, Yung Toh, Ayat 1, Undang-Undang Dasar 1945. Mengenai adanya kecurigaan bahwa terdapat intensi tertentu dalam penyusunan program Perlinsos, mahkamah tidak dapat mengetahui intensi garis miring niat lain di luar tujuan penyaluran dana Perlinsos bagaimana yang disampaikan para Menteri dalam persidangan, khususnya Menteri Keuangan. Dalam persidangan mahkamah juga tidak mendapatkan bukti yang meyakinkan kebenaran dalil pemohon aku bahwa ada intensi lain selain yang telah ditegaskan oleh mahkamah tersebut di atas. Terlebih lagi, hal tersebut menyangkut implementasi norma Undang-Undang, NKSU Undang-Undang APBN, dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Dengan demikian, jika terjadi penyalahgunaan anggaran terkait dengan penyaluran dana Perlinsos, maka menjadi ranah lembaga penegak hukum untuk menindak lanjutinya. Bahwa lebih lanjut dalam kaitannya dengan jangka waktu pelaksanaan program Perlinsos dari perspektif kebijakan publik, penentuan jangka waktu demikian terkait erat dengan tujuan Perlinsos, apakah untuk antisipasi bencana atau untuk mitigasi dampak bencana. Apabila ditujukan sebagai antisipasi, maka sudah pada tempatnya Perlinsos dilaksanakan sebelum terjadinya suatu bencana alam atau praperistiwa. Sementara jika bertujuan sebagai mitigasi, maka pelaksanaan Perlinsos dilakukan setelah terjadinya peristiwa atau pasta peristiwa. Dengan demikian, menurut Mahkamah Program Perlinsos, memang dapat dan lazim dilakukan sebelum maupun setelah suatu bencana. Bahwa sama halnya dengan intensi perencanaan Perlinsos, Mahkamah pun tidak dapat mengetahui intensi di balik penentuan jangka waktu antisipasi maupun mitigasi tersebut. Instrumen hukum acara di Mahkamah Konstitusi, khususnya hukum acara PHPU, senyatanya tidak memberikan cukup ruang, waktu, serta alat atau sarana untuk mendalami maupun menyelidiki intensi pembuatan suatu kebijakan publik. Bahwa oleh karena itu, terkait dengan penggunaan anggaran atau realisasi APBN terkait dengan Perlinsos atau yang lain, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan hal demikian. Satu, APBN ditetapkan dalam Undang-Undang setiap tahun anggaran. Inkasu APBN 2024 ditetapkan dalam Undang-Undang 19 tahun 2023 tentang APBN tahun anggaran 2024. Dan seterusnya, angka 2 sampai dengan angka 10 dianggap diucapkan. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penggunaan anggaran Perlinsos, khususnya anggaran Bansos, menurut Mahkamah tidak terdapat kejanggalan atau pelanggaran peraturan sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon karena pelaksanaan anggaran telah diatur salah jelas mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban termasuk pelaksanaan anggaran Bansos yang disalurkan secara sekaligus, rapel, dan yang langsung disalurkan oleh Presiden dan Menteri merupakan bagian dari siklus anggaran yang telah diatur penggunaan dan pelaksanaannya. Bahwa dari sisi pembuktian, dari berbagai alat bukti yang diajukan para pihak, terutama alat bukti pemohon, Mahkamah menemukan fakta bahwa alat bukti pemohon yang dapat dijadikan rujukan oleh hakim terkait dalil mengenai pengaruh Bansos adalah hasil survei serta keterangan ahli. Pembacaan atas hasil survei oleh ahli serta hasil survei itu sendiri yang tidak dipaparkan atau diserahkan secara utuh, lengkap, komprehensif sebagai alat bukti tidak memunculkan keyakinan bagi Mahkamah akan korelasi positif antara Bansos dengan pilihan pemilih secara faktual. Berpijak dari hal demikian, terhadap dalil pemohon, menurut Mahkamah tidak terdapat alat bukti yang secara empiris menunjukkan bahwa Bansos nyata-nyata telah mempengaruhi mengarahkan secara paksa pilihan pemilih. Bahwa selain itu, ande pun benar terjadi pembagian bantuan kepada masyarakat oleh Presiden. Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah apakah bantuan yang dimaksud oleh pemohon adalah Bansos oleh Kementerian Sosial ataukah Bansos kemasyarakatan oleh Presiden yang bersumber dari dana operasional Presiden. Bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan adanya penghitungan matematis-statistik menggunakan pendekatan ekonometrika yang pada pokoknya menunjukkan adanya korelasi positif antara penaikan Bansos oleh petahana dengan perolehan suara pasangan calon tertentu terhadap hal tersebut pihak terkait tidak memberikan tanggapan atau bantahan. Bahwa menurut Mahkamah, ekonometrika memang dapat difungsikan dalam merayalah scientific evidence dalam persidangan. Walaupun bukan sebagai alat bukti utama, namun ekonometrika atau kajian-kajian teoritis lainnya dapat diposisikan sebagai instrumen ilmiah pendukung yang dapat menjembatani antara kekosongan atau kediadaan bukti empiris dengan rasio atau kesadaran manusia, nalar publik, serta dengan keyakinan hakim maupun penegak hukum lainnya. Artinya, walaupun belum akan dipergunakan langsung saat ini, metode penarikan kesimpulan atau metode penggalian fakta empiris serpertori survei dalam bidang psikologi maupun ekonometrika dalam bidang ekonomi matematika dan statistika dapat dikembangkan dan dipertajam reliabilityitas serta validitasnya sehingga metode semacam itu kelak layak untuk dipergunakan sebagai alat bukti utama dalam peradilan. Sebagaimana metode kedokteran dan fisika yang banyak berperan dalam scientific crime investigation dan peradilan bidada pada umumnya. Namun demikian, terhadap dalil pemohon yang mengaitkan Bansos dengan pilihan pemilih, Mahkamah tidak meyakini adanya hubungan kausalitas atau relevansi antara penyaluran Bansos dengan peningkatan perolehan suara salah satu pasangan calon. Bahwa menurut Mahkamah, pilihan rakyat yang didorong oleh rasa simpati, ketertarikan, kepuasan atas kinerja, maupun rasa kecocokan tentunya bukan suatu pelanggaran hukum. Bahkan sistem kepemilihan kita mengakomodir kampanye sebagai tahapan resmi. Wajib agar rakyat minimal dapat mengetahui siapa calon-calon yang dapat dipilihnya. Bahkan pada level yang ekstrim, kampanye sebagai sarana pengungkapan citra diri dapat menggabai di benak konstituen pemilih suatu titik kecintaan fanatisme kepada kandidat tertentu. Konsep kampanye atau pengenalan citra diri yang demikian secara faktual tidak melanggar hukum positif di Indonesia. Bahwa dalam pendekatan doktriner, terutama terkait dengan ilmu politik, terutama terkait psikologi masa, tidak dapat disangkal adanya kaitan korelasi positif antara dukungan endorsement terang-terangan maupun tertutup dari seorang publik figur terhadap kontestan peserta pemilu. Korelasi ini antara lain menurut mahkamah menjadi argumentasi hukum mengapa Undang-Undang Kepemiluan mengakomodir adanya tahapan kampanye serta keperadaan juru kampanye dalam pemilihan umum. Fide Pasal 1 Angka 35, Pasal 167 Ayat 4 Huruf G, dan Pasal 267 sampai dengan Pasal 276 Undang-Undang Pemilu. Tidak lain karena juru kampanye menjadi figur yang diharapkan mampu menarik dukungan masyarakat dan mengalihkan dukungan tersebut kepada kontestan yang didukung sang juru kampanye. Bahwa akan tetapi, dari alur logika hukum, konsep kancaman demikian mempunyai satu celah tindakan yang secara hukum belum diatur sehingga tidak terlarang untuk menurut hukum untuk dilakukan. Namun menurut Mahkamah, jika hal tersebut dilakukan, niscaya akan mengubah peta dan pola kontestasi pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, bahkan mempengaruhi hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. Hal yang menjadi telah tersebut adalah tindakan endorsement pemberian dukungan terang-terangan dari Presiden Pertahana kepada salah satu pasangan calon peserta pemilu NKSU anak Presiden Pertahana. Bahwa pemilu sebagai sebuah kontestasi demokratis pada dasarnya memang bukan suatu kompetisi yang sepenuhnya seimbang, ekstrimly fair. Kompetisi dalam pemilu bersifat asimetris atau tidak berimbang, terutama ketika salah satu kontestan adalah Pertahana atau siapapun yang sebelumnya pernah menduduki jabatan publik. Bahwa selama masa jabatannya...